Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dibilang kita pada acara inti dari kajian subuh ini, yaitu mendengarkan urayan surat Ali Imrah, ayat 83, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Asri Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Nani Rahmawati. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walau. Amin. Itu juga dengan Ibu Nani yang sudah siap mendampingi Ustadz. InsyaAllah. Kalau begitu kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Sekarang Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Minta Allah dan Jauhkan dari larang-larangnya. Jauh dari perbuatan mahasiswa. Ina karena faktor iman yang ada pada diri kita. Nah, kemudian kita bersyukur. Diberikan oleh Allah nemat panjang umur. Dengan nemat panjang umur, kita memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah nantinya. Dan kita diberikan oleh Allah nemat sehat badan. Sehingga dengan sehat badan ini, kita mampu melaksanakan tugas kita secara hari sebagaimana yang kita inginkan. Dan kita bersyukur juga Pada pagi hari ini Kita Allah berikan nimat mencintai Al-Quran, nimat menterdaburi Al-Quran, nimat berinteraksi Dengan Al-Quran, karena tidak semua orang Dibikin Allah nimat ini, hanya orang-orang Pilihan, hanya orang-orang tertentu Dan Alhamdulillah Kita salah satu dari orang-orang tersebut Dan kita pengen Dipanggil oleh Allah nanti panggilan Yang Alhamdulillah Selamat beri salam Tidak lupa kita sampaikan Kepada jumlah kita, Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Nabi yang Dutus oleh Allah ke bumi Membawa manusia dari Lembah jahiliah kepada kondisi yang Terang, menerang, yang bisa membedakan Mana yang hak dan mana yang batil Dan kita nanti berhadap Yang berjumpa dengan beliau Yang beliau mengakui kita sebagai Umatnya Dan kita dengan beliau Sambil berkaring tangan Memasuki surganya Allah Dan di surga kita juga Pengen bertangga dengan beliau Modal kita apa? Sekali lagi modal kita Hanya mencintai Al-Quran Al-Quran Hidupan kita Kita tidak berpisah lagi Dengan Al-Quran Baik Bapak Ibu semuanya Pada pagi hari ini Kita bahas surat Al-Himran Ayat ke 83 Yang pada Sempatan berbahagia ini Dibawakan oleh Bu Nani Rahmawati Assalamualaikum Bu Nani Assalamualaikum Ustaz Kalau boleh tahu Bu Nani Rahmawati Dimana ini? Saya di Bogor, Ciawi Oh, Bogor, Ciawi Dekat dari Sentul ya Kok belum pernah main ke Sentul ya? Saya tidak pernah kemana-mana Ustaz Oh, oke Nanti bagi Sentul ya? Insya Allah Alhamdulillah Kapan masuk ke Al-Sani Bu Nani? Saya masuk Akhir Juli Ustaz Yang ajak siapa tuh? Ibu Aini Oh, iya Alhamdulillah Semoga bisa Teman-teman yang lain juga Bu Nani nanti ya Insya Allah Oke Kalau itu Bu Nani sudah siap dengan Ayat 83 nih Surat Al-Himran Insya Allah Ustaz Kalau gitu dipersilahkan Bu Nani Cuma membawakannya Silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Yang masih memberi kesempatan kepada kita semua Untuk menghirup udara segar di pagi hari ini Dan tak lupa juga Kita panjatkan puji dan syukur Atas nikmat yang telah Allah berikan Terutama nikmat sehat Nikmat iman Dan nikmat Islam Salawat dan salam Semoga disampaikan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Para sahabatnya Dan seluruh umat Hingga akhir jaman Selanjutnya izinkanlah saya Menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ustadz Rizal Al-Hasani Yang telah mengenalkan kepada saya Bagaimana cara menerjemahkan Suatu ayat Al-Quran dengan mudah Beliau selain sebagai pencetus Penggagas suatu metode pembelajaran gramatikal Al-Quran Yang namanya Metode Al-Hasani Beliau juga sebagai pengajar dan pembimbing Beliau mengajar dan pembimbing Kita penuh dengan kesabaran Dan tak pernah bosan-bosannya Dalam menjawab setiap pertanyaan yang itu-itu lagi Dari para peserta Yang memang sebagian besar Berusia lanjut Beliau tetap menjawab dengan penuh kesabaran Terima kasih Ustadz Hanya Allah lah yang dapat membalas semua kebaikan Ustadz Kami hanya bisa mendoakan Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan Saya sampaikan juga terima kasih kepada Pak Ustadz Rizal Bahwa setelah saya bergabung bersama Ustadz di sini Ada beberapa istilah yang tak pernah saya kenal sebelumnya Seperti saya mengenal apa itu lima pilar Yang dijunjung tinggi dalam metode pembelajaran Yang digagas oleh Pak Ustadz Yang ternyata merupakan faktor keberhasilan Untuk menjadi penterjemah yang baik Mungkin istilah lima pilar yang terdiri dari Niat ikhlas karena Allah Memperbanyak taubat Hajat yang kuat Yakin Al-Quran itu mudah Dan istiqomah dalam mempelajarinya Tidak akan dijumpai di metode pembelajaran yang lain Juga dengan bergabungnya saya di sini Menjadi kenal dengan istilah Ada pertemuan Tidak ada perpisahan Maka marilah dengan jargon tersebut Kita berada di sini dan di luar sana Selalu istiqomah bersama Al-Quran Hingga ajal menjemput kita Amin Demikian juga kepada Ibu Pepe dan Pak Ustadz Hussein Yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Ketua Kelas Pak Pauci dan teman-teman seperjuangan saya Yang telah setia mendengarkan Pemaparan terjemahan saya di ruang Jum Tempoh Hari Dan yang terakhir Ucapan terima kasih kepada Ibu-Ibu Bapak-Bapak yang telah meluangkan waktunya Untuk hadir di Jum Kajian Baedah Subuh ini Baiklah pada kesempatan ini Saya dengan ilmu dan pengetahuan yang masih sangat minim Memberanikan diri untuk mencoba Menerjemahkan Surat Al-Imran Ayat 83 Berdasarkan metode Al-Hasani Saya akan bacakan terlebih dahulu suratnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim A'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohi Yab'una walahu aslam Walahu aslam Manfis samawati wal'ad Fis samawati wal'ar Di taw'am wa karha Taw'am wa karha Wa ilaihi yurja'u Demikianlah Surat Al-Imran Ayat 83 Ayat ini akan saya penggal menjadi 20 penggalan Penggalan pertama A Penggalan kedua Fa Penggalan ketiga Goiroh dinilahi Penggalan keempat Yab'una Penggalan kelima Wa Penggalan keenam La Penggalan ketujuh Hu Penggalan kedelapan Aslama Penggalan kesembilan Man Penggalan kesepuluh Fi Penggalan kesebelas Asamawati Penggalan kedua Belas Wa Penggalan ketiga belas Al-Ardhi Penggalan keempat belas Tau'an Penggalan kelima belas Wa Penggalan keenam belas Karhan Penggalan ketujuh belas Wa Penggalan kedelapan belas Alai Penggalan kesembilan belas Wa Penggalan kedua puluh Yurja'ungna Baiklah akan saya uraikan Penggalan demi penggalan Penggalan pertama A Merupakan huruf bermakna Yang artinya Mengapa Penggalan kedua Fa Merupakan huruf bermakna Yang artinya Maka Maka Penggalan ketiga Goiro'u Goiro' dinilahi Merupakan kata benda majmuk Yang terdiri dari Dua kata benda Goiro' dan dini Dan lafats Allah Goero merupakan kata benda sebagai objek Akar katanya goero menjadi goero Sesuai dengan huruf sia kaedah 2 Buku materi halaman 27 Bahwa dalam akar kata huruf wawu dan ya Di tengah akar kata berubah menjadi alif Jadi goero menjadi goero Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya fa'lun Kata bendanya goerun Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 305 Yang artinya selain daripada Dini merupakan kata benda majemuk Akar katanya dayana Menjadi dana merupakan kaedah satu huruf sia nomor 2 Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya fi'lun Kata bendanya dinun Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 132 yang artinya agama Kemudian laufadz Allah artinya Allah Jadi goero di nilahi dapat diartikan selain daripada agama Allah Penggalan keempat Ya guna bentuk KKS AD yang dicirikan dengan di depan huruf ya Di belakangnya waw sukun na Pelakunya hum Akar katanya bago Menjadi bago ya Sesuai dengan huruf sia kaedah tujuh Buku materi halaman 28 Bahwa dalam KKS AD Setelah dibuang ciri-ciri KKS AD-nya Tinggal dua huruf Dengan pola sukun harkat Mati dan hidup Maka tambahkanlah huruf sia di belakang Dengan sistem try and learn Dari bago menjadi bagoya Pola faala ada di kamus menawir halaman 98 Yang artinya mereka sedang atau akan mencari Penggalan kelima wa merupakan huruf bermakna Artinya dan Penggalan keenam la merupakan huruf bermakna Artinya bagi Penggalan ketujuh Hu merupakan kata ganti artinya dia Penggalan kedelapan Aslama Bentuk KKL Yang dicirikan berharakat fatah di akhir Pelaku Hua Akar kata Salima Polanya Polanya Af'ala ada di kamus Mahmud Yunus Halaman 177 Halaman 177 Yang artinya dia telah patuh Penggalan ke sembilan Min merupakan huruf bermakna Artinya siapa yang Penggalan ke sepuluh Fi merupakan huruf jar Artinya di dalam Huruf jar adalah huruf yang mengesrahkan pada huruf terakhir pada kata benda Buku materi halaman 11 Penggalan ke sebelas Asamawati Merupakan kata benda jama Kata bendanya dicirikan oleh alip lam Dan di depannya ada huruf jar Fi Dan jama dicirikan dengan adanya ti di belakang Akar katanya samawa menjadi sama Pola kata jama'nya fa'alatun Kata jama'nya samawatun Ada di kamus Mahmud Yunus Halaman 180 Yang artinya langit Penggalan ke dua belas Wa Merupakan huruf bermakna Artinya dan Penggalan ke tiga belas Al-Aldo Merupakan kata benda Yang dicirikan adanya alip lam Akar kata arodo Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya fa'lun Kata bendanya ardun Ada di kamus Mahmud Yunus Halaman 39 Yang artinya bumi Penggalan ke empat belas Tau'an Merupakan kata benda Yang dicirikan adanya fatah ta'in Di akhir Dan sebagai objek Akar kata To'a'a menjadi to'a Merupakan kaedah satu huruf sia nomor dua Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya fa'lun Kata bendanya ta'un Ada di kamus Munawir Halaman 871 Yang artinya kemauan sendiri Penggalan ke lima belas Wa Merupakan huruf bermakna Artinya dan Penggalan ke enam belas Karhan Merupakan kata benda Yang dicirikan fatah ta'in Di akhir dan sebagai objek Akar katanya karuha Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya fa'lun Kata bendanya karhun Ada di kamus Munawir Halaman 1204 Yang artinya terpaksa Penggalan ke tujuh belas Wa Merupakan huruf bermakna Yang artinya dan Penggalan ke dapam belas Ilai Merupakan huruf bermakna Yang artinya kepada Penggalan ke sembilan belas Hi Merupakan kata ganti Yang artinya nya Penggalan ke dua puluh Yurjaunguna Bentuk KKSAD pasif KKSAD dicirikan dengan Yu Dan wawusukun na Dan pasifnya dicirikan dengan Yu Dan huruf kedua akar kata Berharakat fatah Pelakunya hum Akar katanya roja'a Polanya fa'ala Ada di kamus Mahmudinus Halaman 138 Yang artinya Mereka akan dikembalikan Kemudian akan saya rangkaikan Paparan Tadi Menjadi Maka Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah Padahal apa yang ada di langit dan di bumi Berserah diri kepadanya Baik dengan kemauan sendiri Maupun terpaksa Dan hanya kepadanya Mereka akan dikembalikan Demikianlah urayan gramatikal Surat Al-Imran Ayat 83 Secara Metode Al-Hasani Mohon maaf Atas Segala ketidaksempurnaan Dan kekurangannya Karena ketidaksempurnaan Semata-mata milik saya Dan kesempurnaan Hanya milik Allah Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani memutas Tas-tas-tas ini Tenang sekali Di bawahnya Ini masalah padanya Air tenang Mengajukan Berbentara terlalu Padat isinya Luar biasa Berapa lama persiapannya ini Bu Nani? Saya mungkin insennya seminggu Dua minggu Ustaz Saya dikasih Ini apa Tugas lah Dari Bu Aini Pertengahan November Oh Luar biasa Luar biasa tenang Saya gak bisa tenang ini Kayaknya ini Hari-hari sekarang Bu Nani Sebagai apa Saya ibu rumah tangga aja Ustaz Pernah pegawai dulu Pernah Saya pegawai negeri Pensiunan dari pertanian Oh Di mana Departemen pertanian yang di Ciawi Oh Departemen itu Luar biasa Jadi Masalah kramatikal Sudah cool Sudah gak Tinggal nanti Padril yang tanya aja Siap Masa jangan sulit-sulit ya Padril Ada A di belakang Ada A di belakang Mudah-mudahan Amin ya Amin Bismillahirrahmanirrahim Di sini Di sini Pertanyaan Sebenarnya Pertanyaan A itu bukan bertanya Itu menyebabkan sebuah jawaban Maka apakah Atau mengapa Mereka mencari Mencari agama Mencari agama Selain daripada Agama Allah Mengapa mencari Artinya mengapa mencari agama Di luar agama Islam Satu-satunya agama Di surat Sebelum ini Baca ya Di surat Ali Imran Ayat ke Kaitan dengan Ayat 17 Inna dinna Inna allahi Islam Sesungguhnya Agama Insya Allah Hanya Islam Nah Jadi pertanyaan Mengapa mencari agama Di luar agama Islam Mana lagi kita Wallahu Dan baginya Aslama Aslama ini adalah Aslama Muslim Dan Islam Itu satu kata Aslama Kata kerjanya Al-Islam Kata bendanya Muslim Kata bendanya Aktifnya Jadi Aslama Muslimun Dan Islam Disebut Salah satu Maka Bawa ketiga-tiganya Contohnya Saya Misalnya Menyatakan Pada saat Saya berkenalan Pindah Ke tempat Saya kenalkan Bapak Ibu Sekalian Saya berkata Islam Maka Saya pasti Aslama Dan pasti Seorang Muslim Tidak boleh ditanya Lagi Atau saya mengatakan Bapak Ibu Sekalian Pagi tadi Saya sholat Subuh ke masjid Pasti orang Islam Dan pasti Dia patuh Pada obat Atau sebaliknya Dia berkata Bapak Ibu Sekalian Saya seorang Muslim Nah Pasti dia patuh Jadi Antara Aslama Muslim Dan Islam Satu paket Yang tidak Bisa Dipisahkan Ini yang sering Saya Kata Mana Keterangan Bahwa Nabi Ibrahim Yang pasti Nabi Muslim Orang Islam Orang Islam Orang Islam Pasti dia Islam Dan pasti dia Selama Bagaimana Nabi Ibrahim Jawab Aslam itu Pasti dia Muslim Jadi antara Aslama Muslim Dan Islam Itu tiga kata Yang tidak bisa Dipisahkan Jadi Berarti Wala Aslama Mampis Samawati Semuanya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Ya Peragama Islam Patuh Dan tak Pada Allah Jadi Pertanyaan ini Ditujukan kepada mereka Mereka yang tidak Percaya kepada Allah Mengapa sih Kalian mencari Agama Selain Peragama Islam Padahal Apa yang ada di langit Mampis Samawati Wallahu Aslama Dan baginya Tunduk Dan patuh Mampis Samawati Apa yang ada di langit Siapa yang ada di langit Ya para mereka Siapa kita gak tahu Pokoknya Apa yang ada di langit Wal ardi Dan apa yang ada di bumi Semuanya tunduk Pada Allah Termasuk Bebatuan Belum air lain Bebatuan itu jatuh Karena takut Pada Allah Termasuk Tumuh-tumuhnya tumbuh Ya tumbuh Ikut sunatullah Semuanya berzikir Pada Allah Semang kita gak tahu Zikirnya Kalau kita tahu Zikirnya Mungkin kita gak bisa tidur Semua berzikir Tauan Dengan taat Betul-betul Dia sadar Dia berzikir Seperti manusia Kita taat Kita tahu sadar Bahwa kita memang Perlu mengingat Allah Perlu tunduk Kepada Allah Wah karahan Dan terpaksa Mau taat Mau terpaksa Semua orang Adalah Patuh kepada Allah Ya kita sakit Terpaksa Ya memang patuh Pada Allah Sesuatu yang tidak Mengenakan Kita dipaksa Menerima Kita harus patuh Apapun yang terjadi Pada Allah Ya kita tahu Kita gak mau Secara karahan Bahwa tahan Kan Nuduk Melih nyuruh Hei beli sabi Ke kedai Kok selesai Terusnya Protes Kita gak Kita tawaan Tahan Wah karahan Nah dikunci Dengan kata Wa ilaihi Dan kepadanya Yurji'a'una Mereka akan Kembalikan semuanya Kita akan kembali Pada Allah Inna lillahi Wa inna ilahi Sesungguhnya Kami dari Allah Dan kami Semua kembali Pada Allah Inna lillahi Wa inna ilahi Dan sesungguhnya Kami akan kembali Pada Allah Semua kita akan kembali Tidak ada manusia pun Yang tersisa Satu orang pun Di muka meminati Pada saatnya Semua pindah Pindah semua kita Kepada Allah Nah saat itulah Kita dimintai Pertanggung jawaban Semua nikmat-nikmat Allah Apa yang kita terima Apa yang kita makan Apa yang kita pakai Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Semuanya kita Pertanggung jawaban Kepada Allah Yang satu pun Tidak ada yang terkutup Semua kita lihat Pada saat kita kembali Kepada Allah Semua buku rapor Kita akan menambahkan Apa pekerjaan kita Selama di dunia Selama kita di dunia Kita hitung tahun Ada yang 10 tahun Ada yang 20 tahun Maksimum 80 tahun 70 tahun 40 tahun Nah kita akan punya Konsekuensi hidup Jangan panjang Yang bermilyar-milyar tahun Yang bertriliun-triliun tahunan Hanya Bekan kita Selama hidup di dunia Maka gila kita Kita jangan sampai Mengorbankan hidup yang abadi Dengan hidup yang sementara Alhamdulillah Kita sudah Istiqamah dengan Al-Quran Semoga Al-Quran yang kita bahas ini Al-Quran yang kita Terdabur ini Insya Allah Menjadi penolong kita nanti Di Yom Nisab Ikrah Al-Quran Nainahu yati Yom Al-Qiyamah Syafi' Jangan-jangan Ayat yang kita bahas pagi ini Yang akan menolong kita nanti Iyam Nisab Kemungkinan Atau bayat mana saja Atau huruf saja Bisa jadi satu huruf Yang akan menyeret kita Ke sorga nanti Yang kita berharap banyak Semoga Darah daging kita yang mengalir Di tubuh mereka Semuanya patuh Tunduk kepada Allah Demikian yang dapat kami sampaikan Nanti pagi ini Sangat muktas Tenang sekali Semoga Bunani Istiqamah dengan kurang Sampai Tinggal kita diskusi nanti Demikian Bapak Ibu semuanya Karena kami sedang belajar Tentu ada hal-hal yang kurang Baik bajar itu Dan yang kurang Sekali lagi Dikatakan Betul-betul Alasan itu Tersusun Kata cipta Kami hanya nyusun Sudah ada kami susun Yang paling yang dipikirkan Yang usia itu ya Yang kami susun ini Dia lepas dari kekurangan-kekurangan Dan itu Tumpukan dari kesalahan-kesalah Jadi kita kalau salah Insya Allah Kalau kita Tadabui kesalahan kita Akan menjadi sebuah energi Positif yang sangat bagus Jadi dari itu Kalau ada yang salah Kami mau dibukakan video Maaf yang sebesar-besarnya Dan kalau yang benar Itu semata-mata Pasti tunjuk dari Allah Dan padanya Lalu kita serahkan diri kita Ya bagian Lebih kurang memaaf Akhir kalam Bila taufiq Al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Mbak Meli Selamat Kepada Ibu Nani Ramawati Yang sudah menguraikan Surat Ali Imran Ayat 83 Dengan lancar Tenang Jelas Dan muntas Ini adalah Surat Kurayan Al-Quran Dan penjelasannya Dengan metode Al-Hasani Surat Ali Imran Ayat 83 Terima kasih telah menonton